Intro Ini Pak Gub untuk diskusi selanjutnya mungkin tadi sudah digambarkan oleh Pak Gub Kita bagaimana performa dan perkembangan pertanian di Lampung saat ini Pak Gub Serta bagaimana kontribusi sektor pertanian Lampung untuk ketahan panganan nasional Ini mungkin kita dialogkan juga yang dibahas Baik Bapak Ibu, seharusnya sekalian kita buka diskusi kita pada siang hari ini Mungkin ini pertanyaan untuk Pak Gub Yang pertama mungkin bagaimana perkembangan pertanian Lampung saat ini Pak Gub Sehingga Pak Gub sudah punya membawa dunia pertanian melalui program digital Yang saat ini sedang digandungi alat muda Terus bagaimana kontribusi sektor pertanian Lampung untuk ketahan panganan nasional Yang seperti Pak Gub dengungkan bahwa Lampung adalah lokomotif pertanian Indonesia Silakan Pak Gub Baik Terima kasih Sebagaimana kita ketahui bahwa Lampung ini dalam pertanian yang artian yang luas Baik di tanaman pangan kita nomor 6 penghasil beras, nomor 3 penghasil jagung Dan beberapa komoditi hortikultura kita juga sebagai penghasil nasional Nah begitu juga di sektor perkebunan kita nomor 1 penghasil kopi di Indonesia Juga penghasil nomor 2 coklat Begitu juga lada tidak hanya di nasional bahkan dunia Insya Allah dalam waktu dekat lada ini akan pulih kembali Seperti sebelum-sebelumnya karena beberapa waktu yang lalu Lada pernah hampir punah Tetapi bekat kerjasama pemerintah provinsi dengan Fakultas Pertanian Yang di bawah Kemando Prof. Dr. Irwan Ini bisa pulih kembali Dan oleh karena itu saya ingin mengedepankan bahwa Bagaimana caranya agar petani itu arealnya satu tetapi hasilnya beragam Artinya intercropping, max farming disana itu bisa kita lakukan Selama ini kan petani kita tradisional Dan inilah yang harus kita lakukan Hadirnya kartu petani berjaya agar ini bisa merubah Lahan boleh tidak luas tetapi pendapatan harus meningkat Itu dari sisi apa namanya Apa namanya dari sisi pangan dan perkebunan Begitu juga ternak Karena kita juga sebagai lumbung ternak nasional Begitu kita Saya mendapatkan apresiasi Terima kasih kepada Menteri dan Presiden Bahwa kita mendapatkan seribu desa di dalam pengembangan ternak Kemudian juga di sektor perikanan kita Sebagai penghasil Udang di tingkat dunia Seperti yang dilakukan oleh Dipasena Bratasena Tetapi tata kelolanya yang harus kita sempurnakan Sehingga udang ini nanti tidak hanya bermanfaat untuk dunia Indonesia Lampung khususnya Nah oleh kandanya ke depan kartu petani berjaya Solusi bagaimana meningkatkan pendapatan petani Yang merupakan apa namanya Pengembangan ekonomi kerehatan Saya kira itu yang perlu saya sampaikan Mungkin satu lagi Pak Gub Bagaimana sebenarnya peran kartu petani berjaya Dalam meningkatkan kompoma atau kinerja sektor petani yang dilakukan Ya Peran kartu petani berjaya ini kan memberikan kemudahan Prinsipnya seperti itu Ketika petani membutuhkan benih Maka kartu petani berjaya ini bisa memberikan solusi Nah oleh karena itu saya berharap kepada para petani saudara-saudaraku semuanya Untuk masuk ke dalam kartu petani berjaya Karena kartu petani berjaya ini memberikan satu jaminan Karena kartu petani berjaya ini digital Petani itu harus kita lakukan seleksi positif Jadi petani yang memang petani memiliki lahan Petani yang memang berusaha tani Petani yang berkelakuan baik itu petani Jadi banyak cerita bahwa dia punya lahan Statusnya petani tapi tidak melakukan usaha tani Nah ini kita harus lakukan seleksi positif Nah oleh karena ini akan kita kembangkan dari berbagai macam sektor Petani itu bisa ternak, bisa perkebunan, bisa pangan Nelayan di sektor perikanan dan kelautan Saya kira itu Baik, terima kasih Kita beralih kepada ketua tim program petani berjaya Prof. Yusuf Barusman Tadi sudah disampaikan oleh Pak Gup Bahwa kita sudah melaunching di Wai Kanan Sebentar lagi di Pring Sewu Saya dapat informasi bahwa Kartu petani berjaya ini dengan sistem digital Banyak anak-anak muda yang sekarang mendominasi Sekarang, Prof. Bagaimana sistem kartu petani berjaya ini dijalankan di tengah-tengah era digital Silahkan Pak Ya baik, terima kasih Moderator Pak Gubernur yang saya hormati Pak Anang, Prof. Irwan Jadi tadi saya sampaikan Pak Gubernur bahwa program Kartu petani berjaya ini adalah inisiatif yang sangat repulsioner dari Gubernur Pak Arina Untuk bagaimana fokusnya pertama mensejahterakan petani Nah, kaitannya tentu dengan bagaimana mengukur kejahteraan tadi Itu kita bicara tentang bagaimana tingkat keuntungan yang diterima nanti di pusatani Nah ini kita coba masuk ke sana dengan mengintegrasikan seluruh kepentingan pertanian dalam hati luas tadi Kedalam satu sistem besar Namun sistem ini sistem tertutup Artinya apa? Tidak semua orang bisa masuk Contohnya petani tadi Pak Gubernur sudah sampaikan Tidak semua petani bisa masuk Tapi petani yang menjadi anggota KPB yang bisa masuk Nah, sistem ini dijalankan dengan berbasis teknologi informasi Kenapa? Karena dengan kerutan yang sangat luar biasa dari sistem pertanian yang kita miliki saat ini Yang ada di lapangan, tidak mungkin Kalau tidak menggunakan satu teknologi yang bisa menjembatkan seluruh kepentingan tadi Yaitu teknologi informasi Jadi dengan teknologi informasi ini tentu Memang pertanyaan-pertanyaannya kan Bagaimana ini bisa dijalankan di level petani Tentu memang sama dengan pada saat nanti Pak Anan cerita Bagaimana petani menggunakan pupuk Di awal tahun 70-an itu berulang biar emas-emas Ini juga perlu ada revolusi-revolusi secara berpikir Cara berpikir yang nanti dampaknya tentu bukan cuma bagaimana Mendidik petani untuk bisa masuk pada penerapan atau implementasi teknologi di dalam usaha taninya Namun juga tentu kita menyambut generasi petani muda Generasi petani muda yang harapannya nanti tentu dengan teknologi yang bisa lebih banyak kita implementasikan Dan tentu kaitan dengan peningkatan produksi, peningkatan produktivitas Sampai akhirnya keuntungan usaha taninya bisa dinikmati oleh petani Mungkin sementara itu Pak Terima kasih Prof. Yusuf, baik pemisah Kita akan lanjutkan dialog kita tentang kartu petani berjaya Setelah jeda berikut ini Terima kasih Terima kasih Terima kasih Terima kasih